Baiklah, saya pimpin dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke penyampaian materi oleh Bapak Meran. Sebelum itu saya akan menyampaikan CV singkat beliau. Baiklah, beliau merupakan seorang dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tanjung Pura. Beliau bernama Dr. Meran Panggaben SEMSI. Beliau lahir di Pematang Siantar 25 Mei 1962. Beliau tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Sejahtera I, nomor A25. Nomor telpon beliau, 0812-5642-1962. Nah, baiklah. Langsung saja kita ke penyampaian materi oleh Bapak Meran. Waktunya selama 60 menit ya, Bapak. Teman-teman sekalian silakan mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Meran. Dan jika ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan saat sesi diskusi kita mulai. Terima kasih. Silakan Bapak. Selamat pagi. Salam sehat ya. Bisa direspon dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Halo? Iya. Ini hanya kita dua gak di sini atau ada yang terlihat? Semua pada dihidupkan dulu. Biar terdengaran nih. Marlina, saya siapa ya? Saya siapa dulu satu-satu. Membuktikan apa yang terlihat ini. Marlina Lina? Selamat pagi. Pagi, Pak. Ini SMA berapa ini? SMA atau berapa masiswa? SMA 1 Bung Kayang, Pak. Mutia Arnandika? Saya, Pak. SMA, Pak. Dari SMA 2 Pontianak, Pak. Oke. Merahayu? Merahayu? Pagi, Pak. Pagi. Kenapa, Anu, malu-malu inginkan wajah semua ini? Apa belum keci muka? Apa-apa? Tidak usah. Ini kan supaya berkenal. Ngomong sama orang, ada wajah. Jadi aneh nih. Ravard dan Alfa. Ini saya sampaikan karena kita baru 20 orang ini. Apa 20 orang SMA sekalian? Tidak tahu. Ravard dan ada? Ada, Pak. Indra. Indra. Ravard dan apa? SMA berapa? Oke, mudah-mudahan disimak. Disimak. Ini materi yang saya sampaikan. Semua kita dalam suasana pandemik. Nah, panitia dari Mapala memilih judul ini. Dan saya sudah dikasih panduan-panduan apa yang saya sampaikan. Saya share dulu ya untuk kita semua. Saya berharap disimak. Nanti boleh kita diskusi. Sudah terlihat materinya? Sudah. Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, judulnya oleh panitia, saya diinta menyampaikan dampak COVID-19 terhadap pilar, pilar pembangunan lingkungan. Ya, pilar pembangunan lingkungan. Kalau mau disederhanakan, sebenarnya tema kita ini adalah pembangunan dan lingkungan hidup. Nah, semua kita tahu, pembangunan itu punya dua dimensi. Bisa memberikan kesejahteraan, tapi pada yang sama juga bisa membuat penderitaan. Penderitaan ya. Membangun, mengolah sumber daya alam yang kita miliki, memberikan lapang kerja kepada masyarakat, dapat pendapatan, penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup rumah tangga, termasuk anak-anaknya. Dari kebutuhan-kebutuhan ini, mengkonsumsi barang-barang, barang-barang yang dibeli, tidak semuanya itu menjadi bisa digunakan, pasti ada sisanya, residunya, ada sampahnya. Nah, sampah tidak diolah, menumpuk, itu juga menjadi dampak yang buruk. Nah, persoalannya, karena manusia ini mau menuju kemakmuran atau kesejahteraan, itu tidak bisa datang sendiri, harus berproses, lewat pembangunan. Nah, dari dulu sekarang, itu sedang berjalan. Nah, tadi saya katakan dia dua sisi, memberikan kesejahteraan, sekaligus juga bisa berdampak buruk. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita nanti, adalah bagaimana membangun tanpa merusak lingkungan hidup. Itu yang berat. Jadi, makin disadari bahwa tantangan itu makin berat, karena apa manusia itu setiap tahun bertambah. Jangan ke setiap detik, setiap menit. Per minggu ini, Agustus sudah 7,8 miliar penduduk dunia ini. Sementara bumi tempat berpijak, itu hanya satu. Hanya satu. Nah, kemana manusia terus bertambah? Tentu membutuhkan tempat tinggal. Tempat tinggal ini, padamnya itu di daratan. Jadi luas daratan makin berkumpulan, hutan-hutan bisa berubah fungsi menjadi lahan untuk tempat tinggal, dan seterusnya, industri bambang belum dampak buruk bagi lingkungan hidup. Nah, dalam beberapa referensi, ini menimbulkan gangguan kesehatan. Memburuknya lingkungan hidup, membuat gangguan kesehatan. Saya katakan, kegiatan ekonomi itu tidak mungkin berhenti. Industri tidak berhenti. Aktivitas masyarakat tidak mungkin berhenti. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, begitu punya anak 2-3 orang makin dewasa, jangan-jangan di rumahnya ada 2-3 motor. Bapak-Ibu punya mobil. Nah, sebenarnya semua punya kontribusi untuk mengeluarkan emisi. Nah, semua itu berdampak. Berdampak tadi dua sisi, sejahtera dan juga berdampak ke lingkungan hidup. Tinggal sekarang, dua-duanya harus dihadapi. Nah, bagaimana membangun tanpa merusak lingkungan? Itulah semuanya konsep pembangunan yang mengalami perubahan sekarang. Memikirkan bagaimana pembangunan ini berkelanjutan. Karena tidak mungkin kita berhenti membangun. Terus berlangsung. Supaya ada peningkatan kesehatan. Nah, hanya kita tetap diberi akal, diberi pengetahuan, bagaimana kita menghadapi ini, tentu butuh kerjasama semua. Nah, jadi perilaku manusia untuk kegiatan ekonomi itu bisa menghasilkan emisi yang terus meningkat di berbagai negara. Polusi udara dan air itu menimbulkan berbagai penyakit, bahkan kematian. Nah, apalagi di situasi sekarang, di masa pandemik, itu makin dirasakan. Makin dirasakan, kenapa ketika mencegah penyebaran COVID-19 ini, ternyata juga menimbulkan sampah. Nanti kita lihat dampak negatifnya. Sampah yang menungkut, terutama yang berkaitan dengan alat pelindung diri, berbagai jenis dari rumah sakit. Nah, disadari akan hal itu, disadari akan situasi yang sudah terjadi sejak dulu, maka harus ada perubahan konsep pembangunan, ada perubahan peralimat pembangunan, yaitu pembangunan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup. Jadi, kalau sebelum tahun 70-an, atau masa 70-an ke 80-an itu, orientasi pembangunan adalah mengejar pertumbuhan ekonomi. Kurang memikirkan dampak lingkungan yang ditimpulkan. Tapi karena dampak itu makin marah, mulailah ada pertemuan-pertemuan, gagasan-gagasan, harus ada perubahan, perubahan strategi pembangunan, atau metode pembangunan, atau paradigma pembangunan. Karena kita harus memikirkan dunia ini tidak hanya terbatas di tahun 80-an, akan terus berlanjut. Nah, dengan kata lain, bagaimana membangun, mengelola sumber daya alam sekarang ini, tapi sekaligus juga memikirkan masa depan generasi-generasi yang akan datang. Mereka pun memerlukan kesejahteraan, tidak boleh terputus. Nah, itulah cara pandangnya. Pembangunan tetap jalan, tapi tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup. Sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu, dan sumber daya alam tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi yang datang. Nah, itulah konsep yang terkandung pada pembangunan berkelanjutan. Nah, dipermasikan menjadi sebutan tujuan pembangunan berkelanjutan, atau TPB. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, seperti yang dibutuhkan ini, SDGs, Sustainable Development Goals. Itu latar belakangnya. Nah, ini dipercakapkan setelah MDGs dijalankan, Millennium Development Goals, dari 2000 ke 2015. Nah, setelah itu dipikirkan konsep berikutnya. karena tadi saya katakan, pembangunan tidak mungkin berhenti, karena manusia memperlukan kesejahteraan. Pembangunan harus memikirkan masa yang akan datang untuk generasi-generasa sebuah negara-negara dunia. Oleh karena itu, harus dijalankan secara berkelanjutan, berkesinabungan. Nah, itu dibicarakan di 25 September 2015, disepakatilah agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals. Ada 193 negara ketika itu bertemu, mempercakapkannya, mendiskusikan pembangunan masa yang akan datang. Nah, dari Indonesia, putusannya WAPRES yang dulu dijabat oleh di sepertarang. Nah, tema yang dipercakapkan ketika itu dalam diskusi itu, dalam pertemuan itu, adalah mengubah dunia kita, agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi setelah MDGs, dilahirkanlah SDGs, tujuan-tujuan yang semula 8, itu menjadi 17 tujuan, dengan 169 target. ini rencana aksinya nih, untuk 15 tahun ke depan, sejak 2015. Nah, kalau kita hitung kurun waktunya ini, tinggal 8, kurang lebih sekitar 8 tahun lagi untuk mencapai 2030. Nah, yang menarik, salah satu di situ adalah harus bisa tercapai mengakhiri kemiskinan. Nah, kalau mengakhiri kemiskinan, berarti ada peningkatan kesehatan. Mengurangi kesenjangan antara berpendapatan tinggi dengan berpendapatan rendah. Sekaligus, melindungi lingkungan. Artinya lingkungan hidup harus sehat. Supaya apa? Supaya berkelanjutan untuk generasi-generasi mendatang. Nah, ada generasi sekarang sebutannya ada pos Z, ada generasi Z, ada generasi Y. Nah, kalau yang peserta ini masuk kategori generasi Z ini, umur sekitar mendekati 17 hingga ke 23. Jadi sudah ada yang 21-22. kalau SMA sekitar 17-18 tahun, sebutannya generasi Z yang penuh kreatifitas harapannya. Nah, setelah generasi Z, masih ada generasi Z terus-menerus. Tadi saya katakan jumlah manusia ini terus berapa? Maka, yang melahir hari ini harus dikirakan kelanjutan kehidupannya dengan menjaga atau melindungi lingkungan. itulah yang dirumuskan oleh para kepala negara ketika itu, tahun 2015. Nah, sekarang sudah 2021, sekitar 9 tahun lagi, masuk target itu untuk dievaluasi. Sudah sejaman ketercapannya. Apakah 17 target atau tujuan itu bisa dicapai? nanti akan kita lihat di 2030. Nah, saat itu Anda mungkin sudah berusia ada yang 25 tahun, 26 tahun. Nah, prinsip yang dipakai di dalam, yang diterapkan ya, diterapkan oleh para peti negara kita dan negara-negara lainnya ketika itu adalah tetap dengan sebutan pembangunan berkelanjutan yang di dalam ada mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, kemudian juga berkaitan dengan prosperity, perdamaian. Jadi, untuk semua orang ini artinya tidak boleh ada yang terlalu menonjur, lalu harus terlalu tinggal. ada partnership. Nah, kemudian bumi ini harus dilindungi. Planet ini. Sumber dalamnya. Nah, jadi prinsipnya kemajuan pada satu dimensi membutuhkan keterlibatan aktif dimensi lain. Nah, 17 tujuan itu yang dirumusin itu semua saling terkait sebenarnya. Nah, dalam pelaksanannya perlu ada kemitraan antar negara rasional. Dunia menjadi milik bersama, bukan memiliki hanya satu atau dua negara. Negara Amerika yang maju, negara Eropa yang maju, tetap membutuhkan sumber daya alam atau barang-barang lain dari negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam banyak. supaya berkelanjutan juga produksi konsumsi negaranya. Itu yang dikatakan kepemilikan bersama. Ambil contoh di Kalbar misalnya Kepua Sulu itu, hutan Kepua Sulu itu masuk menjadi hutan paru-paru dunia. Kalau disebut paru-paru dunia bukan hanya milik Kepua Sulu atau Kalbar atau dunia sih. Dunia punya tanggung jawaban sama untuk merawat oleh karena itu harus dicegah kemiskinan supaya penduduk atau masyarakat di sekitar itu tidak mengganggunya. Jadi SDG sebagai kerangka yang konferensif, integrasi, dan tidak terpisahkan. Seperti gambar ini. atau seperti lingkaran semua saling terkait, saling menopang. Jadi 17 tujuan yang dipermulasikan itu tidak berdiri sendiri. Kalau misalnya pertama no poverty tanpa kemiskinan, supaya bisa menjadi tidak miskin, harus disediakan lapang kerja. ketika lapang kerja tersedia, konsumsi produksi bisa jalan. Ekonomi bergerak dengan tujuan-tujuan lainnya. Menuju pendidikan berkualitas, tujuan keempat, itu dibutuhkan kesehatan. Untuk vitamin perlu giji. Untuk mendapatkan giji, kembali lagi harus ada duit membeli baik obat-obatan atau vitamin ataupun yang lainnya. Itu yang dikatakan semua saling terkait. Prinsipnya di dalam SDC ini, prinsipnya universal, kemajuan semua bangsa di dunia. Untuk kemajuan semua bangsa bangsa di dunia. Jadi tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal dan yang ditinggalkan. Kalau masih ada negara yang dalam kondisi sangat tertinggal, itu harus dibantu oleh negara-negara lain. Itu prinsipnya. Sebenarnya prinsip ini bagus juga diterapkan di dalam kehidupan pergaulan. Kita pun tidak mau unggul sendiri. lain tertinggal dalam kerjasamanya. Tadi saya katakan bahwa SDC ini sebenarnya lanjutan dari MDC yang sudah ditetapkan sebelumnya dari 2000 sampai 2015. Itu ada 8 tujuan, 18 target, 60 indikator. Lalu dikembangkan lagi menjadi 17 tujuan, 169 target, 241 indikator yang tampak dalam slide ini. Jadi ini membuat lingkungan sosial, ekonomi itu saling terkait satu sama lain. Itu perjemahannya dituangkan dalam 17 tujuan. Nah dalam SDC ini menurut para ahli ini sebagai penyempurnaan yang mengatakan bahwa 17 tujuan ini SDC ini sudah lebih komprensif karena melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan universal, kebersamaan. Kemudian dengan banyak negara yang terlibat di dalamnya tentu Skadegus juga memperluas sumber pendanaan dari pemerintah, pihak swasta, maupun sumber-sumber lain. Nah yang lebih menarik adalah ada penekanan pada hak asasi manusia dalam penanggulangan kemiskinan. Nah terbebas dari kemiskinan itu hak asasi manusia. Itu sebabnya negara tidak boleh tinggal diam ketika ada penduduk miskin. Harus dituntaskan. Salah satu lewat pendidikan memberi kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan beasiswa bidik misi. Lompok miskin yang tidak mampu diharapkan kelak menjadi sarjana, punya penghasilan yang lebih baik, dan punya kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Sekaligus juga dengan hal demikian kemiskinan keluarga pun bisa tertanggulangi. Itu penekanan hak asasi manusianya. Makanya tujuan pertama dari SDG ini adalah no poverty. tanpa kemiskinan. Targetnya itu bisa tuntas 2030. Tapi karena pandemik ini tentu mungkin terganggu. Karena pandemik yang terjadi hampir dua tahun ini menimbulkan dampak negatif bertambahnya penduduk miskin. Tanpa bertambah kehilangan pekerjaan. Kenapa kehilangan pekerjaan? Karena kebijakan untuk memutus mata rantai ini adalah seperti ini dia belajar dengan daring online sekolah pun tutup. Penjual kantin yang di sekolah pun kehilangan mata pencarian. Dan seterusnya dan seterusnya ya. Sebabnya saya katakan tadi kemungkinan 2030 belum tuntas persengan kemiskinan. Target ini bisa tidak terpenuhi karena pandemik. Lalu inklusif. Jadi tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang atau yang ditinggalkan. Di inklusif ini negara-negara maju tidak merasa super power tapi juga seperasaan terhadap negara-negara yang masih tertinggal saling menopang. Kemudian SDGs yang digagas ini melibatkan seluruh kepentingan. Pemerintah, organisasi masyarakat, media, filantropi dan bisnis, pakar dan akademisi termasuk mapala yang penyelenggara ini. Atau wahi kalau di kita di kampus ada mapala pencinta. Saya kira salah satu mungkin visinya termasuk juga menjaga kelestaran lingkungan ini. Nah di SDGs jadi penyelenggara bersama. zero goals artinya menargetkan untuk tuntas seluruh indikator. Tidak miskin laparan juga tidak terjadi angka buta huruf nol tujuannya dan seterusnya itu yang dikatakan zero goals. Target-target itu diupayakan se yang se-minimal mungkin yang positif se-optimal mungkin capaiannya. Nah kemudian metode-metode pelaksanannya ada di gagas di sini. Nah itu kondisi SDGs sekarang. Penyempurnan dari MDGs. Nah dari 17 tujuan ini ada enam tujuan dalam sebutan pilar pembangunan lingkungan. Nah ini yang disetakan oleh panitia. Jadi dampak pandemik terhadap pilar pembangunan lingkungan. Dari 17 tujuan dalam deployment goals itu ada enam diantaranya menjadi percakapan kita pagi hari ini. Tujuan enam membicarakan air bersih dan sanitasi layak. Tujuan sebelas kota dan pemukiman yang terlanjutan. Tujuan dua belas konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan tiga belas penanganan perubahan iklim. Empat belas ekosistem lautan dan lima belas ekosistem daratan. Ini yang dikatakan pilar pembangunan lingkungan. Pilar pembangunan lingkungan. Kita bicarakan satu-satu. Kita mulai dari adu bersih dan sana-sana. Ini yang saya paparkan ini saya singkat-singkat saja dari enam tujuan yang akan pilar pembangunan ini dengan waktu yang singkat. sebenarnya ini matematika ekonomi lingkungan. Butuh satu semester membicarakan sebuahnya. Enam pilar ini. Tapi tidak apa-apa sebagai membuka wawasan kita, kita lihat perkembangannya, memahami air bersih dan sanitas layak di tujuan enam. Jadi air minum yang layak dan bersih itu adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng, keran, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bom atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran. penampungan limbah dan penampungan sumur jarak lima meter dengan pembuangan sampah, itu sudah layak. Dalam hal ini, dalam konsep air bersih ini, tidak termas kemasan air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Jadi, kata kuncinya adalah yang terlindung kemudian jarak dari pembuangan kotoran atau penampungan limbah. Nah, air baku adalah air yang berasal dari sumur air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi bakumu itu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Kualitas air sungai sebagai air baku adalah meningkatnya indeks kualitas air, kualitas air sungai sehingga memenuhi bakumu itu rata-rata air sungai plus 2. Nah, saya dengar di kalbar ini, mungkin juga menjadi perhatian dari walhi atau mahala, air sungai Kapuas Kitea itu sudah semakin tercemar dan semakin tinggi. Beberapa kecamatan, kabupaten yang dulunya masih bersih, bisa mandi, bebas, segar, sekarang sudah berubah warna. Tidak ada penurunan kualitas air. Dan begitu juga saya kira daerah-daerah lain. Nah, kemudian fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi secara kesehatan. Antara lain, klosetnya menggunakan leher angsa atau pelengsengan dengan tutup. Tempat pembangunan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah dan fasilitas sanitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Jadi perlu dicermati ini, terutama yang di desa, kalau di kota ini mungkin sudah rata-rata sudah masuk kategori wilayah. Sanitas selain dan berkelanjutan meliputi lima kriteri, yaitu sebuang air besar sembangan. Kita pakai sabun, pengelolaan air minum dan makan rumah enam tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman. Nah ini pemahaman tujuan enam ini. Targetnya mencapai akses universal dan merata terhadap air minum. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, mengurangi pembuangan dan meminimalkan pelepasan material, menerapkan pelan sumber daya air terpadu, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air. Nah itu menjadi target dari tujuan ke-6 sebagai salah satu pilar lingkungan. Nah sudah sejauh mana perkembangannya, kalau melihat data ini, data persentase rumah tangga menurut tipe daerah dan sumber air minum layak, ini sudah menunjukkan tren yang bagus. Dari tahun 2015 ke 2019 ada peningkatan. Di 2019 sudah mencapai 89,27% dari 70% atau 71% pada tahun 2015. Nah kalau kita hitung-hitung kenaikan ini, dari 70% ke 89% ya hampir 2% sorry 20% rata-rata 4% bertambah. Nah kalau konsisten dia, diperkirakan tahun 2030 sudah bisa terpenuhi ini. 2030 bisa terpenuhi. Kalau rata-rata kenaikannya bisa 4%. Jadi 100% sudah nanti rumah tangga itu sudah pada masuk dalam sebutan dengan sumber air minum yang layak. Nah rumah tangga yang memiliki pas si tangan dengan sabun, kalau dilihat ini trennya meningkat meskipun agak lambat, ini juga memberikan sinyal positif, semakin tinggi pendidikan juga semakin tinggi kesedaran untuk mencuci tangan dengan sabun, apalagi di masa pandemi sekarang. Terhadap sanitasi layak juga menunjukkan peningkatan dari 61% ke 77% di 2016. Trendnya positif, naik, meningkat terus. baik di kota maupun di desa. Jadi harapannya di 2030 ini akan bisa tercapai. Indeks kualitas air, kalau data ini 2015 53,1, 2018 51 ada penurunan. Ada penurunan. Ini tadi yang saya katakan, sungai-sungai kita ini sudah banyak yang tercemar. apalagi yang berkaitan ke penambangan emas tanpa izin, kandang-kandang yang makin meningkat sungai kapos kita dan sungai-sungai lain di Indonesia ini. Nah, terkait dengan capaian ini, arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk tujuan yang ke-6 ini, ini sudah dituangkan dalam rencana pembangunan nasional kita dari 2021 ke-2024, bisa dilaksanakan memetapkan kawasan hutan berfungsi lindung, termasuk juga merawat hutan yang di Kepusulu sebagai paru-paru dunia. Mengelola hutan berkelanjutan, menjadikan air pertanian dan perikanan darat, menjadikan air baku untuk kawasan prioritas, yang ke-5 arah strateginya, memelihara, memulihkan konservasi sumber daya air, dan infrastruktur hijau. Yang ke-6 mengembangkan waduk multiguna. Nah, ini sudah dituangkan dalam rencana pembangunan negara kita ini kurun waktu 2020 sampai 2024. Mudah-mudahan bisa semua berjalan bagus, meskipun ada tersehat dengan gangguan pandemik, sehingga semua fokus pada kesehatan. Nah, di T1-11 sebagai pilar pembangunan lingkungan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, targetnya di tahun 2030 memastikan akses terhadap pemahan dan pelayan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumum. Nah, dengan kata lain, pemukiman kumum hanya tinggal kenangan, artinya tidak ada lagi muncul pemukiman kumum. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, perbanyak transportasi publik, perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada serentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan manula. Nah, ini sudah bisa kita lihat kalau kita lihat di Jakarta, karena di sana yang tampak ini, ada perhatian khusus bagi perempuan, terpis yang disabilitas juga terlayani, lompok lansia juga. Di tahun 2030 dipastikan ada peningkatan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk penelanjanaan pengukiman yang partisipatoris terintegrasi dan berkelanjutan di setiap negara. Nah, jadi tidak kawasan-kawasan yang di kota itu tidak menjadi eksklusif, tapi menjadi inklusif dia. Inklusif dan berkelanjutan. Menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia di tahun 2030, target dari tujuan sebelas. secara setelah mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi yang berhubungan dengan publik domestik brutu global yang disebabkan oleh bencana termasuk bencana terkait air fokus 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 melindungi yang miskin dan yang berada di setelah mentah mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan per kapita di perkota menyediakan akses universal. Jadi ada tujuan atau target pada tujuan sebelas ini. Kita lihat perkembangan dari beberapa target itu hingga 2020 rumah tangga yang menepati rumah layak huni dan terjangkau di Indonesia ini sudah mencapai 59,54% tahun 2020. Jadi kalau dilihat dari datanya ada penurunan rumah tangga yang menepati menepati rumah layak layak huni semakin berkurang. Bisa karena kesulitan ekonomi tidak punya rumah lagi. Biasa rumah makin mahal. Kenapa makin mahal? Karena menjadi kebutuhan utama permintaan banyak stok sedikit mahal dari sisi teori permintaan. sebabnya pemerintah berusaha membangun rumah sangat sederhana dengan keridik murah supaya bisa terwujud peningkatan masyarakat yang sudah memiliki rumah sendiri, rumah yang layak huni. dari sisi transportasi ada mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, kereta api, sepeda motor. Dari data ini menunjukkan semua jenis kendaraan menunjukkan peningkatan termasuk penggunaan sarana transportasi kereta api. jumlah kerumahan manusia yang diakibat bencana alam meninggal dunia dan hilang 409 di tahun 2020 yang luka 539 yang menderita dan mengungsi ini yang menjadi perhatian sebelahnya itu jumlahnya bertambah nah kenapa mengungsi yang tidak bencana dari bencana alam apakah itu gunung muletus tsunami banjir banjir bandang nah itu ternyata jumlahnya makin bertambah dari 6 juta 123 ribu tahun 2019 menjadi 6 450 ribu lebih tahun 2020 ini harus segera di diperhatikan ya nah tadi di awal saya katakan dan jualan terbelakang penduduk bertambah karena dia harus makan harus tumbuh cukup untuk asupan gigi dan juga makanan dan tidak semua itu bisa beruntung makanan pasti ada sampahnya jadi bertambah penduduk bertambah sampah ini di 34 provinsi datanya menunjukkan perkiraan produksi sampah itu 39.665,4 ribu berarti 39 juta 39 juta 665,4 juta meter kubik atau 3,9 juta meter kubik perkiraan produksi nah yang terangkut hanya 42 42 ribu yang terangkut yang tertanggulangi hanya 2 ribu 2 jutaan atau 2 jutaan hanya 2 jutaan nantinya apa sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumen dan produsen tidak semuanya terangkut ke tempat pembuangan akhir ini mengganggu lingkungan mengganggu kesehatan jadi sampai sekarang memang belum banyak meskipun sudah ada kalau kita baca berita atau kita tonton di kompas TV itu ada namanya ekonomi sirkular jadi sampah-sampah itu dipilah-pilah untuk bisa diolah itu kemajuan IPTEC ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian sudah ada bank sampah ini sebenarnya mengurangi penumpulan-pumpulan sampah dan menjadi mata pencarian tetap pemerintah harus menyediakan akhir nah terkait dengan tujuan 11 ini kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan akses akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap kuning yang layak ini sudah dilakukan oleh pemerintah memberikan subsidi atau bantuan kredit murah yang terjangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah mengembangkan transportasi perkotaan dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tergunaan lahan pemempatan ITS sistem transportasi cerdas intelijen yang artinya bisa mempercepat interaksi sehingga tidak mengganggu waktu kerja tepat waktu menjadi pilihan dengan suasana yang baik pembangunan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan diarahkan untuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan bersaing nah ini sekarang yang sedang berjalan tidak hanya di Pulau Jawa tapi di Pulau Indonesia jadi ada kota layakuni kota hijau kota cerdas smart city berdasarkan karakter fisik potensi ekonomi dan budaya lokal kebijakan berikutnya adalah peningkatan kapasitas pemerintah pusat pemerintah daerah dan syarakat dalam penanggulangan bencana kebijakan yang kelima dalam rangka penyelenggaran pengelolaan sampah secara terbaru dan komprensif pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat tugas sesuai dengan pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan layanan perik nah semua perlu dibuat baik hukumnya termasuk tadi tempat pembunuhan air sampah nah kalau ada peraturan denda bagi masyarakat yang buang sampah sembarangan saya kira itu adalah rangka supaya kota ini menjadi kota yang bersih lingkungan sehat kalau tidak mau direnda jangan buang sampah sembarangan kemudian pilar berikutnya adalah di tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pola produksi dan konsumsi yang berkirutan merupakan upaya perwujudan berubah secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak meningkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua penganggap pentingan jadi kalau dulunya tidak memikirkan itu sekarang harus dipikirkan Anda bisa lihat sekarang produk-produk ada sebutan green itu itu semacam ekolabelnya bahwa itu produk yang dihasilkan tanpa merusak lingkungan jadi ada target ada 11 target di sini sebagai kelanjutan dari yang sudah dipormulasikan di dalam MDGs target tersebut antara lain untuk Indonesia ya untuk Indonesia ini melaksanakan 10 tahun raka kerja dari program pola pembangunan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan ini dengan semua negara dengan mengambil tindakan itu yang saya akan kasih semua sekarang harus bebas dari lingkungan membangun proyek membangun semua ada analisis mengenai dampak lingkungan harus ada tidak bisa lagi asal-asal membangun industri membangun pabrik kehadirannya lalu merusak lingkungan yang tidak diperkenalkan mencapai mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan target ketiga mengurangi perusahaan limbah melalui pencegahan pengurangan dandar ulang jadi itu yang sedang berlangsung sekarang ya bisa dilihat nanti iklan di TV itu kompas TV bisa lihat bagaimana darulang itu berlangsung dapat uang yang mengelola dapat uang dan produk akhirnya menjadi kebutuhan masyarakat bisa dilihat di situ itu yang seperti yang diharapkan di darulang di penggunaan kembali ya terutama sampah-sampah plastik itu mendorong perusahaan terutama perusahaan besar untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan persen asional menjamin bahan masyarakat dimanapun memiliki informasi yang relevan dan kesedaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gahiru yang selas dengan alam remasullah mapalah mungkin bisa menggagas itu supaya informasi-informasi yang lepan dengan lingkungan bisa sampai kepada semua orang bagaimana mengkonsumsi memproduksi dengan prinsip berkelanjutan artinya lingkungan hidup tetap terjaga indikator yang dikembangkan di Indonesia adalah menambah jumlah peserta proper jumlah limba B3 yang dikelola jumlah timuran sampai yang diarulang jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikat SNI ISO 14001 jumlah produk ramah lingkungan yang terdaftar terregister jumlah pasal publik yang menerapkan standar minimal dan terdaftar nah ini beberapa data yang terkait dengan tujuan 11 ini tujuan 12 ya nah ini tadi kolaborasi tematik fix-win program dokumen rencana dan aksi berbagai pihak dukung dilihat terakhirnya ini bertambah ini perilaku ramah lingkungan nah kemudian yang proper program penilaian peningkat kerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang disebut dengan proper ini program menggulung kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tujuannya adalah mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup nah jumlah peserta semakin tambah dari 1600 di 2015 menjadi 1780 di tahun 2019 limbah B3 yang dikeluarkan Indonesia ini juga menunjukkan ada peningkatan persentase meskipun sudah sempat mencapai 96 di 1978 naik dari 2018 persentase limbah B3 yang di olah nah yang termasuk dengan bahan berbahaya dan beracun ini atau B3 ini adalah jat energi dan komponen lain jumlahnya baik secara langsung maupun langsung dapat mencemarkan merusak lingkungan hidup membahayakan lingkungan hidup kesehatan tentu kelangsungan ya kelangsungan hidup manusia dan memahul lain jadi dilihat dari data negara kita sudah mengolah atau mengkelola limbah B3 ini dengan baik yang tentu adalah mengurangi dampak dari limbah B3 ini sampah darulang sampah darulang di 2000 dari data ini juga semakin meningkat nah pengurangan sampah nasional sudah mungkin berkurang timbunan sampah yang yang bertambah jadi di darulang ini diupayakan juga supaya sampah yang terbuang yang dihasilkan dari rumah tangga bisa segera sampai kepada pembunuhan akhir jadi tidak menumpuk di sekitar lingkungan penerapan sertifikat ini juga bertambah banyak menunjukkan kepedulian atas lingkungan hidup melalui produk-produknya itu yang dikatakan yang berkelanjutan tadi rumah ramah lingkungan yang terdapat ini menunjukkan peningkatan semua menunjukkan hasil yang positif begitu juga standar plan minimal di 2019 yang terregister nah dengan kata lain untuk tujuan 12 ini sedang berlangsung sedang berjalan dan capaiannya menunjukkan tren positif yang meningkat nah apa kebijakan yang dilakukan yang pertama penanganan limbah industri dan rumah tangga kebijakan kebijakan yang di dikenalkan baik pemerintah daerah pusat yang kedua peningkatan perizinan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum nah siapa yang tidak menurut aturan harus dihukum siapa yang melakukan nah kemudian perlu peningkatan lingkungan bagi masyarakat termasuk saya kira yang hari ini kita bicara ini pesatanya SMA lalu tadi ada kompetisi membuat karya ilmiah atau karya tulis dan berkaitan dengan lingkungan peningkatan budaya hemat sumber daya alam khususnya energi dan air tantangan kita adalah penduduk yang terus bertambah karena terus bertambah kalau tidak ada penambahan stok energi dan air ini pun akan menjadi mahal air tujuan 13 penanganan perubahan nah semua kita tahu tidak ada satu negara terhadapun di dunia yang tidak lagi praktis dari perubahan iklim semua sama seperti pandangan ini perubahan juga terjadi di belahan dunia ini keuangan gas rumah kaca terus meningkat sekarang kita level di 50% lebih tinggi dibandingkan tahun 90 lebih jauh lagi pemenasan keluar mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada setiap iklim kita dan konsekuensi yang tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan nah dari situasi ini itu menimbulkan kerugian dan secara terlata itu baik akibat gemar bumi tsunami badai tropis bandir sudah mencapai ratusan miliar dolar investasinya pun besar nah jadi karena tadi prinsipnya harus saling membantu nah negara-negara yang sudah maju membantu negara berkembang untuk mengurangi bencana dan perubahan kelimin ini bencana dikimpulkan di tujuan tugas-tugas ini target mendekarbonisasi energi menjamin energi bersih untuk semua mengerangi gas kaca yang tidak berhubungan dengan energi menjamin investasi dan pengukuran ketahanan terhadap bencana dan perlimin menguatkan daya tahan dan kapasitas mengintegrasikan ukuran memperbaiki pendidikan penyadaran dan juga kapasitas manusia lembaga lembaga terhadap mitigasi perubahan iklim ini tujuan sekaligus target dari SDGs yang ke-13 nah ini perkembangan emisi gas rumah kaca lambung semua China Amerika Eropa Asia ini dari gambar ini menunjukkan peningkatan karbon dioksida dipancarkan keanusur lewat beberapa cara antara lain siklus karbon dan berbagai aktivitas manusia antara lain adalah pembakaran bahan bakar potil nah data yang kita lihat ini China diproyeksi menghasilkan emisi karbon dioksidanya ini sekitar 13 juta ribu metri ton di tahun 2030 nah untuk Asia emisi CO2 nya 4 ribu juta metri ton di 2030 jadi memang konsekuensi industri yang berkembang pilihan masyarakat yang serba mudah lancar Pak mohon maaf ya waktunya 5 menit lagi ya Pak oke saya cepat ya nah data-datanya nanti bisa dilihat ini ada mengenai emisi transportasi nasional kemudian dari produksi dan konsumsi dari usaha nah terkait dengan ini kebijakan yang dilakukan adalah pembangunan rendah karbon ya peningkatan kekatan bencana dan iklim dilakukan melalui pembuatan konvergensi pengurangan risiko bencana nah oleh pihak DPR dan perintah sudah berkomitmen untuk mengintegrasikan tujuan ke-30 ini ke dalam aksi nasional jadi semua terlibat nah di pilar berikutnya adalah tujuan ke-14 ekosistem laut targetnya antara lain mencegah mengurangi pencemaran laut dari semua jenis khususnya dari kegiatan berbahas lahan termasuk sampah laut mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir mengendar dampak buruk yang signifikan termasuk memperkuat datahannya melakukan aksi restorasi supaya mencapai kelautan yang sehat dan produktif meminimalisir dampak bertanya keasaman terlalu memperbanyak di tahun 2020 meregulasi panen dan pengambilan iklan mengonservasi sepuluh dari dan yang ke-7 tahun 2020 memperken ekonomi bagi negara berkembang kumpulan kecil dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya kelautan termasuk melalui manajemen berkelanjutan dan polikanan budidaya pariwisata perairan jadi ekosistem laut yang ke-15 ekosistem darat ini dibagi dua darat dan perairan saudara tipe-tipe semindir dasari pada tipe komunitas yang paling menunjukkan yaitu tumbuhan vegetasi merupakan pencermin penampakan luar interaksi antara tumbuhan ewan dan lingkungan nah lalu terkait dengan tujuan 15 ini polestarian dan pemampatan berkelanjutan darat ekosistem darat yaitu memulihkan meningkatkan pemampatan berkelanjutan terhadap ekosistem daratan mengelola hutan secara setari memerangi disertifikasi memulihkan degradasi lahan menghentikan kehilangan keanekaan keaman hanyati targetnya ada delapan saya tidak bacakan lagi tapi kebijakan yang harus dijalankan adalah pembaruan sistem terkelola kehutanan memahankan keboraan kawasan hutan pemahankan kawasan hutan sampai pada yang kedua belas optimalisasi dan distribusi fungsi pembentukan kawasan hutan itu semua pilar pilar untuk pembangunan lingkungan nah di masa pandemi ini apa dampaknya ada dampak positif ada dampak negatif saya singkat saja kalau yang positif itu adalah berkutu polutan polutan nitrogen atau emisi karbonik karena berkurangnya aktivitas dengan adanya pembatasan sosial berskala besar atau lockdown di berbagai negara nah itu mengurangi gerak masyarakat untuk menggunakan transportasi dan seterusnya kemudian saya baca berita sungai Gangga itu semakin bersih semakin bersih dampak buruk dari atau dampak negatif pandemi ini adalah bidang kesehatan sebenarnya tanpa samp dari alat pelindungi itu mulai dari masker dan sebagainya nah menurut data tidak semua rumah sakit puntas tentang limbah rumah sakit itu nah itu yang membuat dampak buruk kita bisa lihat adanya pemulung masker lalu dicuci ulang dijual nah apa yang mau dilakukan apa yang harus dilakukan dalam pembangunan lingkungan ini atau kata pembangunan buruk nah ini kerja bersama ini mengurangi efek rumah kaca membudayakan gemar menanam pohon dan menggunakan tanam hidup sebagai rumah yang ketiga pendabangan pun harus diikuti dengan penaman kembali bibit pohon yang sama jumlah yang lebih banyak nah yang yang kepad ini membakar sampah dan jangan membuka lahan dengan membakar yang kemudian hemat energi seperti mematikan lampu dan perhatian listrik jika ini hal-hal yang kita lakukan baik oleh siswa siswa ini adalah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari hemat energi ini menggunakan kertas di dua sisi mendorong kertas menggunakan barang-barang mendorong yang ketujuh mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang alami sehingga meminimalkan penggunaan AC yang penting yang kedelapan mengganti jenis alat dengan kineris termasuk juga saya kira memasak beras jadi nasi dan lain sebagainya jangan makin malas nanti jadi murum gemuk karena malas berkerah usahakan menggunakan transportasi umum dan kendaraan yang berbahan bakar ramah lingkungan seperti gas dan biodiesel itu yang sekarang digembangkan nantuk jarak dekat usahakan tidak menggunakan kendaraan bermotor tapi dengan bergerang kaki atau bersepeda yang selanjutnya rawatlah mesin secara berkala agar emisi gas buang kendaraan menjadi baik nah bagi industri selalu memantau emisi gas buang limbahnya ini semua yang bisa kita lakukan karena lekat dengan kehidupan kita sehari-hari nah terakhir dari slide saya ini adalah dikata penutup untuk semua pertama sekecil apapun yang kita perbuat untuk merawat dan melestarikan lingkungan hidup sekarang ini bisa dipastikan itu akan bermanfaat bagi generasi mendatang di lombang besar yang kedua meskipun dunia dilanda pada hitupan pandemi COVID-19 proses memujudkan kesehatan masyarakat mulai pembangunan berkelanjutan harus terus dijalankan dengan prinsip dengan moto sekarang membangun besok membangun besok membangun luisa membangun luisa membangun terus membangun generasi sekarang membangun anak cucu juga membangun itulah yang berkelanjutan jadi tidak putus tidak berhenti di generasi sekarang anak cucu perlu dipikirkan mereka juga akan membangun nah yang ketiga terakhir pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya itulah poin-poin penting yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita di pagi hari ini semoga bermanfaat salam sehat untuk kita mari kita berbuat untuk lingkungan hidup ini supaya sehat dan restarik demikian saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali nah disini saya mendapatkan poin penting bahwa dalam pencapaian tujuan SDGs tentu saja perlu adanya campurkan pemerintah dan dibantu oleh masyarakat agar target di SDGs tersebut tercapai nah di SDGs ada enam yang membahas tentang aspek lingkungan yaitu goals yang ke enam sebelas dua belas tiga belas empat belas dan lima belas nah selanjutnya mungkin kita masuk ke materi yang satu lagi oleh Kak Stephanie selamat siang Kak halo selamat pagi oh iya pagi Kak pagi Kak sebelum itu saya akan menyampaikan CV singkat dari Kak Stephanie beliau bernama Stephanie Valencia Halim beliau merupakan Presiden AISEC Universitas Tanjung Pura sedikit dari sedikit saya bacakan mengenai pengalaman beliau di AISEC beliau merupakan Lokal Komit Presiden Februari 2021 sampai Januari 2022 nah beliau merupakan meminai Striving for Excellence Lokal Komit on National Funcial Summit 2021 awards by AISEC Indonesia nah selanjutnya silakan penyampaian oleh Kak Stephanie waktunya selama 30 menit ya Kak oke ini layar aku udah kelihatan kan sudah kelihatan Kak oke terima kasih halo semuanya aku kenalin diri lagi ya mungkin jadi aku Stephanie Valencia aku sekarang mahasiswi Universitas Tanjung Pura aku jurusan HI Hubungan Internasional Angkatan 2018 dan kebetulan sekarang aku juga menjabat sebagai ketua dari salah satu organisasi internasional yang ada di Untan yaitu AISEC Nuntan jadi sebenarnya hari ini aku bakalan lebih bahas kerana anak muda dan SDGs karena kan tadi Pak Meran juga udah jelasin banyak banget tentang SDGs tentang pertiap poinnya terus target-targetnya dan segala macam kayak gitu mungkin disini aku bakalan mengulang sedikit dan mengaitkannya nanti ke arah anak muda kayak gitu karena sekarang kita disini sebenarnya anak muda kan ya jadi gimana sebenarnya peran anak muda untuk membantu menyukseskan si SDGs ini kayak gitu kita lihat lagi sedikit tadi pengertian SDGs juga udah disampaikan jadi SDGs itu adalah ke 17 poin yang diciptakan sama PBB perserikatan bangsa-bangsa dengan tujuan agar bangsa-bangsa di dunia setiap negara itu menjadi bangsa yang lebih baik lagi kayak gitu dengan cakupan nanti diukur pada tahun 2030 yang mana setiap 17 goals itu udah punya target masing-masing dan punya tujuan masing-masing juga kayak gitu nah kalau misalnya aku tanya ke kalian sebelum kalian ikut webinar ini sebelum tadi Pak Meran menjelaskan tentang SDGs kalian sebenarnya udah tau belum sih SDGs itu apa mungkin kalian bisa share di chatbox jadi aku bisa bacain belum tau kan oke yang lain apakah kalian sebelumnya udah tau atau udah pernah denger dari mungkin pelajaran PTKN ya di sekolah kalian atau kalian ngeliat di organisasi-organisasi atau gimana apakah udah ada yang tau sebelumnya atau mungkin kalian baru tau nih setelah webinar ini oke aku sambil lanjut ya jadi kalau di lingkungan aku mungkin kita bisa ngukur orang-orang udah tau SDGs atau belum berdasarkan lingkungannya kalau di lingkungan aku aku rasa-rata mahasiswanya HI hubungan internasional udah pasti familiar banget sama SDGs ini tapi kalau misalnya kita lihat secara umum secara garis besar hanya satu dari delapan orang yang sebenarnya tau SDGs itu apa bahkan orang tersebut juga cuma taunya SDGs itu yang dibuat sama PBB itu loh yang ikonnya warna-warni kayak gitu tapi sebenarnya dia gak tau pengertiannya terus kayak manfaatnya dan segala macem kayak gitu jadi sebenarnya sosial SDGs ini masih kurang banget kayak gitu untuk masyarakat bahkan di kalangan pelajar kayak gitu kita next lagi nah kaitannya SDGs dengan Indonesia gimana nih apakah Indonesia udah mencapai ke 17 target SDGs ini atau bahkan masih belum banget kayak gitu kita lihat di poin-poin besarnya aja aku bakalan ngambil mungkin di kemiskinan terus sakit penyakit kemudian lingkungan kayak gitu karena menurut aku ketiga poin itu adalah poin cakupan paling besar dari poin-poin 17 SDGs yang lainnya kayak gitu kalau misalnya di kemiskinan yang kayak tadi udah pameran singgung juga kalau misalnya karena COVID-19 ini banyak sekali pengangguran banyak sekali PHK dan segala macem dan kalau kalian dengar di berita di akhir tahun lalu Indonesia sempat resesi dan kemiskinan itu benar-benar lagi naik-naiknya kayak gitu tapi aku percaya sekarang udah mulai turun karena kita sekarang kegiatan ekonominya udah mulai normal kayak gitu walaupun masih ada PPKM tapi pasar swalayan dan segala macem udah mulai buka tapi dengan proses kayak gitu dan yang selanjutnya adalah sakit penyakit mungkin kita bisa lihat di yang paling dekat di sekitar kita aja COVID-19 itu ada 4 juta kasus sehingga saat ini dan ada 1.030 orang yang meninggal dan di sini kita bisa lihat kalau misalnya penanganan COVID-19 di Indonesia sendiri masih cukup rendah jadi menyebabkan kasusnya melonjak kayak gitu tapi saat ini puji Tuhan sudah turun dan ini juga berkat pemerintah dan masyarakat yang bekerja sama kalau misalnya pemerintah yang cuma kerja sendirian tapi masyarakatnya tidak nurut ya tidak akan berpengaruh seperti itu kemudian yang paling menarik adalah lingkungan kalau kalian belum tahu Indonesia itu juara 2 dari seluruh dunia seluruh negara di dunia penyumbang sampah plastik terbanyak kayak gitu jadi ada 45% dari total 65 juta ton yang kita hasilkan setiap tahunnya tidak terkelola dengan baik seperti itu jadi makanya kita bisa menjadi peraih juara 2 juara 2 sampah penyumbang sampah terbanyak bagus ya guys sebenarnya juara 2 tapi dengan predikat penyumbang sampah itu jadi tidak baik seperti itu jadi disini apa sih yang udah Indonesia lakuin untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan di atas terutama di lingkungan seperti itu kalau misalnya kita lihat pemerintah yang unik disini adalah adanya SDGs Desa SDGs Desa itu apa sebenarnya jadi pemerintah itu mulai fokus ke ranah yang paling kecil dulu yaitu desa jadi ada 18 poin yang mana nanti ada ranah-ranahnya tersendiri seperti ini desa tanpa kemiskinan desa peduli kesehatan dan sebagainya kayak gitu menurut aku ini adalah suatu hal yang bagus langkah yang maju dari pemerintah karena emang kita seharusnya mulai dari yang paling kecil dari kecil baru kita maju-maju-maju ke tempat yang lebih besar kayak gitu karena kalau misalnya 10 desa kita satuin itu udah kayak sama dengan satu kota kayak gitu jadi pelan-pelan dari desa-desa baru kita ke kota seperti itu kemudian kalau kalian tahu ini Westport Change ini adalah salah satu organisasi lingkungan yang ada di Indonesia kalau kalian tahu something something itu beauty apa ya perusahaan kesantikan yang ngeluarin serum dan segala macam Westport Change ini kerjasama sama something untuk ngebuat tempat sampah di beberapa pasar soalayan untuk ngumpulin bekas kemasannya something jadi nanti orang-orang yang pakai something kemasannya nanti dibuang di tempat sampah khusus jadi nanti bakalan di kelola lebih lanjut sama si Westport Change ini nah selanjutnya ada lindungi hutan juga kalau kalian tahu ini adalah organisasi lingkungan juga sama tapi di sini lebih fokus untuk membuat kampanye seperti penanaman bibit penyumbangan bibit penanaman pohon dan segala macam dan masih banyak lagi organisasi-organisasi lingkungan yang ada di Indonesia kalau aku tulis di sini semuanya mungkin gak bakalan cukup satu slide tapi kalian tahu gak sih satu hal yang unik adalah itu semua dibangun sama anak muda organisasi-organisasi yang ada itu semuanya diprakarsai oleh anak-anak muda kalau kalian pernah dengar kata Iyar Soekarno berilah aku seribu anak muda maka akan aku guncangkan dunia jadi sebenarnya anak muda ini orang yang punya peran paling besar dalam menyukseskan si SDGs ini kalau kalian aku bahkan masih sering dengar sampai saat ini kayak ada orang-orang yang bilang yaudahlah satu sampah doang gak bakalan banjir juga kok terus yaudahlah sekali ini aja besok aku bakalan buang di tempat sampah kok atau ih sampah sekecil ini gak bakalan ngaruh apa-apa kok ke lingkungan atau bahkan masih ada yang bilang ini kan cuma aku masa cuma aku yang nge-save sampah ini bakalan dunia jadi lebih baik sih kayak gitu atau bahkan yang bilang yaudahlah buang aja gak ada yang tau juga gak ada yang ngeliat jadi gak ada yang marahin kayak gitu masih banyak sekali orang-orang yang berbicara seperti ini padahal hal-hal kayak gini adalah apa ya pada akhirnya akan menjadi habit bakalan jadi kebiasaan kita kayak gitu sekali-sekali dua kali jadi keterusan nah jadi sebenarnya aku harus ngapain apakah aku harus ngapain SDGs tidak apakah aku harus ngapain undang-undang lingkungan hidup dari yang ada ribuan pasalnya tidak juga atau aku bahkan harus demo untuk apa sih untuk orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini atau untuk perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan tidak juga jadi aku harus ngapain sih sebenarnya kata Mahatma Gandhi kalau kalian pengen mengubah dunia kalian harus mulai dari diri kalian sendiri dulu misalnya kalian pengen nih sampahnya jadi nggak banyak di sekitar lingkungan kalian kalau kalian sudah melakukan hal itu kalian ajak juga orang lain untuk melakukan hal yang sama kayak gitu jadi kalian jangan bilang kalau misalnya satu sampah doang nggak bakalan ngaruh kayak gitu kalian bayangin kalau misalnya semua orang di dunia punya pemikiran yang sama seperti orang-orang ini mungkin ada 200 ribu anak muda di Indonesia terus 200 ribu anak muda itu buang sampah atau buang sampah plastik menggunakan sampah plastik satu aja satu orang udah ada 200 ribu sampah plastik di Indonesia dan kalian bayangin kebalikannya kalau misalnya orang-orang atau anak muda di Indonesia mengurangi satu saja sampah plastik yang mereka gunakan Indonesia bakalan mengurangi 200 ribu sampah plastik di dunia siapa tahu ranking dari yang ranking 2 bisa turunkan jadi ranking 5 lah lumayan atau bisa mungkin lebih rendah lagi rankingnya nah disini aku mungkin bakalan sharing aja gimana caranya kita sebagai anak muda bisa membantu lingkungan kita jadi lebih baik kayak gitu mungkin ngebantu supaya Indonesia bisa turun kayak gitu kalau kalian mikirin aku kan cuma anak kecil aku masih kecil aku masih SMA aku masih kuliah nggak bakalan ngasih pengaruh apa-apa juga kayak gitu enggak guys kalian bayangin kalau semua orang di dunia semua orang di Indonesia punya pemikiran yang sama kayak kalian ayo kita sama-sama kurangi pengusian plastik kayak gitu pasti bakalan tidaknya bakalan turun sedikit demi sedikit kayak gitu mungkin nggak bakalan terlihat secara langsung wah Indonesia juara 100 nih sampah plastik paling banyak enggak kayak gitu tapi nanti di masa depan kalian bakalan ngerasain sendiri dampak dari apa yang udah kalian lakuin nah ini yang paling gampang sih kurangi penggunaan plastik dengan cara apa bawalah tote bag atau tumbler kalau misalnya tote bag kalau kalian belanja di Indomaret itu kan pasti pakai kandung plastik kan bahkan udah bayar 200 perak kayak gitu salah satunya caranya gimana kalian bawa tas kain dan taruh tas kain itu di motor kalian kayak gitu jadi bakalan lebih mudah banget kan nggak perlu kalau misalnya belanja diambil dulu dan segala macem jadi ditaruh lah di motor kalian atau kalau aku biasanya kelupaan aku taruh belanjaan aku di dalam jog motor kayak gitu jadi tetap nggak usah gunain si kantong itu lagian juga bayar kan emang 200 perak doang sih guys tapi ya kalau 200 perak 5 kali belanja 1000 bisa beli tiki gitu terus tumbler kalau misalnya kalian beli es dan segala macem ini kan paling sering nongkrong kan kita sering nongkrong di coffee shop dan segala macem kalau kalian bawa tumbler sendiri kalian nggak perlu pakai gelas plastiknya mereka kayak gitu jadi sampah mereka juga bakalan berkurang dan akan lebih mudah orang-orang untuk memproses si sampah itu kalau misalnya nggak sebanyak seperti biasanya kayak gitu nah ini ini mungkin agak sulit sih ya daur ulang karena lebih punya lebih butuh effort yang lebih banyak kayak gitu dan harus lebih niat jadi kalau misalnya kalian terpaksa kayak harus pakai botol plastik aku punya temen yang di rumahnya dia itu minumnya pakai botol plastik dan itu tuh kayak banyak gitu loh guys kan botol plastik kalau misalnya kalian minum sehari yang ukuran 500 mili mungkin satu hari bisa habis 7 atau 8 botol kayak gitu kalian bayangin dia sehari ngabisin 7 sampai 8 botol kayak gitu dia nggak pakai air galon jadi itu benar-benar apa ya sampah polusinya tuh banyak banget kayak gitu tapi kalau misalnya kalian punya effort dan punya waktu lebih untuk ngelakuin daur ulang sampah si botol itu kalian bisa jadi misalnya tempat tempat ikan tempat akurim ikan atau tempat jadi pot bunga dan segala macem it will be better daripada kalian ngebuang itu ketong sampah karena pengurahannya bakalan memakan waktu yang lama banget kayak gitu nah kemudian kalian juga bisa nih ikut organisasi atau kampanye kalian kan semua sekarang anak muda ya jadi sebentar lagi mungkin disini masih banyak anak SMA kalian bisa nanti pas selesai SMA kalian masuk kuliah kalian ikutin organisasi yang berbau lingkungan kayak ini contohnya mapala atau organisasi yang emang kerjanya berdasarkan SDGs kayak ISEC kalian jualan ya guys terus kalian juga bisa ikut kampanye lingkungan kayak yang tadi aku ada bilang organisasi namanya Lindungi Hutan dia buka khusus untuk kampanye tapi banyak banget juga kok kampanye-kampanye tentang lingkungan yang gak cuma dilaksanain sama organisasi sama pemerintahan juga banyak kayak gitu jadi kalian mungkin bisa searching di Google dan yang terakhir adalah jadilah orang yang tinggal di bumi ini orang yang baik kayak gitu orang yang peduli sama bumi karena bumi kita cuma satu guys kalau misalnya nanti 10 tahun lagi misalnya amit-amit kita masih hidup terus buminya udah makin hancur dan keropos kita mau tinggal dimana kayak gitu jadi disini kalian harus percaya kalau misalnya kita sebagai anak muda itu sebenarnya bisa loh ngubah dunia ini kayak gitu bisa loh ngubah Indonesia kayak gitu dengan cara apa? dengan cara mulai dari diri kalian sendiri terus kalian juga usahain untuk selalu tertarik sama isu-isu yang sedang ada di dunia kayak gitu jadi kalau kalian mulai dari kata tertarik kalian cari tahu terus kayak kalian tuh lama-kelamaan bakalan mikir iya aku bisa ngapain ya supaya aku bisa ngebantu si ini kayak gitu terus yang terakhir adalah kalian harus enjoy kayak gitu kita kan orang-orang yang tinggal di bumi ya dan kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan bumi ini kayak gitu jadi kalau kalian ngerasa beban jadi penduduk bumi nanti kalian diusir tinggal di Mars guys kayak gitu jadi mari kita sama-sama jadi anak muda yang lebih peka aja sih sama keadaan sekitar kita karena kita disini hidupnya semuanya berdampingan kita makhluk sosial jangan lupa dan kita butuh satu sama lain kayak gitu dan lingkungan itu adalah tempat kita tinggal tempat kita bernafas dan segala macem kalau misalnya lingkungannya rusak lingkungannya hilang atau lingkungan yang gak ada ya kita gak bakalan bisa hidup dengan tenang gitu udah itu aja sih dari aku terima kasih semuanya kalau misalnya ada mungkin ada pertanyaan karena ini mungkin waktunya lebih cepat ya kalau misalnya ada yang mau nanya atau diskusi aku sangat open terima kasih baik terima kasih Kak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali mungkin kita akan langsung masuk ke sesi diskusi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapannya tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mehran dan Kak Steff silahkan teman-teman tidak lupa untuk menyebutkan nama open camera juga menyebutkan asal sekolah baik Pak ada pertanyaan di kolom ini tujuannya untuk Pak Mehran dari Sorasu bagaimana cara kita untuk mengukur kemajuan SDGs itu sendiri kemudian indikator apa saja yang mungkin perlu dikembangkan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan terakhir target apa yang belum bisa dicapai di Indonesia terima kasih mungkin bisa langsung dijawab Bapak Pak mungkin mikrofonnya dihidupin dulu sorry siapa yang tanya ini si Sorasu ya Sorasu dari Tuntan nah jadi kalau mengukur ini sebenarnya sudah ada permulasinya rumusnya rumusnya di buku panduan untuk pilar pembangunan lingkungan ini nah agak sulit saya menjelaskan bagaimana cara persisnya ini rumusnya karena harus ada data ya tapi sudah dipersiapkan dipersiapkan supaya kita bisa tahu sampai sejauh mana kemajuan yang dicapai kalau dikatakan apa yang perlu dikembangkan semua indikator tadi menjadi dasar untuk melihat sejauh mana tercapai tujuan jadi kalau kita ke lingkungan ini misalnya contohnya sudah berapa persen yang sudah memperoleh penghuni layak rumah tangga yang layak nah ternyata kan semakin turun nah proporsinya apa penyebabnya semua terkait dari satu sama lain penyebabnya lapangan kerja yang sempit atau yang berkurang jadi menganggur jadi miskin tidak mampu untuk beli rumah meskipun itu rumah sangat sederhana jadi penghasilannya tidak terjamin nah jadi itu yang harus dicermati oleh pemerintah makanya ini satu sama lain saling terkait ketika kita mau mencapai indikator lain dalam tujuan satu no poverty tanpa kemiskinan nah perintetannya ke yang lain nih apa yang lain ya kesehatan harus sehat supaya bisa bekerja nah supaya bisa penghasilannya lebih tinggi apa pendidikannya keterampilannya harus ditingkatkan itu di tujuan keempat ya pendidikan yang berkualitas di tujuan kelima kesehatan nah jadi 17 itu tadi seperti di awal katakan semua saling terkait tujuan-tujuan itu supaya bisa maju harus dicapai pembangunan menghidupkan pertumbuh ekonomi tapi tidak lingkungan nah disitu dia si bung apa tadi namanya ini jadi banyak 169 ya nanti tahun 2030 atau persatu nah tahun ini 2021 hanya melihatkan tren semakin meningkat tapi ada yang menurun seperti tadi pemilikan rumah rumah layakun itu ternyata proporsinya makin berkurang nah ini tantangan berat ini negara harus menyediakan lapang kerja yang lebih banyak untuk meningkatkan penghasilan nah persoalannya kita berhadapan dengan pandemik ini jadi kalau dibilang dampak pandemik sebenarnya meluas ini tidak hanya kesehatan ya ekonominya ya pendidikannya ya ketika itu pendidikan tidak ada pertemuan mata muka yang berjualan di dalam sekolah dan di luar sekolah terpengaruh yang mata pencaranya ada lewat gojek juga terpengaruh nah kemudian yang mata pencaranya berdagang terkait dengan bakso pasti terpengaruh sebenarnya rentetan nah oleh karena itu poinnya adalah tugas umperat kita sekarang ini agar dan target SDG itu bisa tercapai adalah sama-sama memerangi pandemi ini dengan disiplin disiplin menjalankan protokol kesehatan itu tantangan kita tahun ini kalau bisa ini Indonesia yang terpapar COVID semakin menurun ekonomi bisa pulih nah diharapkan semua menjadi bergerak ke arah yang positif nah jumlah pemilik rumah pun mungkin akan bertambah karena punya kemampuan nah itu untuk adik kita yang dari SMA 1 Pontianak ini jadi tujuan itu sampai sekarang belum ada yang tuntas karena target kita yang sampai 2030 jadi saya perkirakan kalau kemiskinan bisa enggak tuntas 2030 yang target saya kenapa meragukan pandemi yang tidak tahu kapan kalau kita proyeksi tahun 2021 tuntas tidak ada jaminan karena yang sudah vaksin pun juga terpapar COVID kalau sudah terpapar COVID dia mengganggu aktivitas seseorang nah kalau bagi pegawai negeri pegawai pemerintah enggak ada pengaruh sih dalam penghasilan tapi yang lainnya itu jadi soal nah itu untuk adik kita jadi anda yang duduk di SMA ini jangan merasakan masih muda lalu protokol kesehatan diabaikan di sini dulu kita kontribusi sedikit untuk kita supaya target-targetan itu bisa tercapai tantangan berat kita setelah ada pandemi semua negara menghadapi kayaknya target ini sulit dicapai semakin sulit ya tapi bukan tidak bisa nah tadi salah satu kontribusi kita di masa pandemi ini adalah ketika kita ikut protokol kesehatan secara disiplin menjalankannya jangan ngumpul-ngumpul di kafe nah itu kita jalankan lah nah begitu untuk adik kita jadi kalau ditanya belum ada yang tercapai ya belum ada yang tercapai belum ada yang tuntas tapi menunjukkan ada yang diperkenalkan bisa tuntas nah disebutkan itu ya nah kalau tadi 2030 masih dibuat target supaya apa semua negara terpacu kita akan lihat nanti apakah bisa terrealisasi harapan kita iya tapi bisa mundur karena pandemi ini dua tahun mengerus anggaran negara kita hanya untuk mengatasi persoalan pandemi ini vaksin belum kita harus beli dengan keriliran rupiah ke negara lain nah kalau bisa dihasilkan yang oleh ahli atau dokter utar kita yang Indonesia vaksin santara atau vaksin merah putih mudah-mudahan makin cepat teratasi sehingga tidak ada lagi ketakutan bagi kita kekhawatiran aktivitas bisa berjalan normal kembali harapan-harapan kita dua kita dua kita nah ini akses universal itu universal itu berlaku untuk semua orang jadi kemudahan-kemudahan misalnya akses untuk informasi semua bisa dapatkan ya akses untuk memiliki rumah semakin dipermudah mengurus izin pertanahan semakin mudah tidak dibedak-bedakan yang punya duit dipercepat saya gitu sekarang dengan adanya layanan-layanan online semua instansi lembaga-lembaga pemerintah kita semakin mudah semakin mudah mengakses ya mengakses untuk mendapatkan informasi itu yang dikatakan akses universal jadi tidak hanya untuk Indonesia kita pun bisa mengakses misalnya seperti apa kondisi di negara-negara lain tadi Stephanie sudah sebutkan bagaimana kita perlu menambah pengetahuan kita tentang kepedulian kita terhadap lingkungan ini nah akses informasinya bisa didapatkan nah yang disebut akses universal itu berlaku untuk semua itu berlaku tidak hanya di Indonesia tapi untuk belahan dunia dimanapun dia posisinya itu maksudnya untuk si Delvianti ya nah Anda bisa mengakses semua informasi di dunia ini terkait dengan pilar lingkungan hidup terkait dengan kemiskinan pendidikan berkualitas itu bisa bisa dicapai nah demikian yang bisa saya sampaikan poinnya kembali lagi kita harus peduli sekecil apapun tadi kalau Stephanie mengatakan untuk pembelian yang kemasan plastik ya kita kurangi tadi saya katakan hemat energi di rumah pun bisa disiplin lah listrik itu jangan menyala terus anak saya pun saya tegur ini kalau tidak dipakai jangan dinyalakan handphone jangan dibiarkan di cas nah itu semua termasuk kalau tidak ada orang di kamar itu dinyalakan AC dinyalakan listrik itu boros nah semualah termasuk juga untuk nonton televisi segala macam nah itu model-model yang bisa kita lakukan sebenarnya yang bisa kita lakukan yang berkontribusi rendah termasuk sampai sampai-sampai itu kita upayakan semakin berkurang memang masih banyak tantangan kita tapi perilaku perilaku untuk cinta lingkungan itu perlu ditingkatkan peduli lingkungan ya tadi saya katakan sekecil apapun kontribusi kita itu mampaknya tidak hanya sekarang tetapi untuk generasi yang akan datang nah kalau itu tertanam di hati kita mudah-mudahan kepedulian kita pun bisa bisa meningkat di tingkat SMA apa yang bisa dilakukan oleh sekolah di perguruan tinggi ini tadi saya lihat MAPALA ini sudah termasuk mengedukasi ini hanya sayangnya pesertanya relatif sedikit jadi tidak tidak nyampe mungkin untuk semuanya tapi saya kira ini perlu dilakukan setiap tahun pemahaman SDGs itu adalah masalah kita bersama 17 tujuan itu untuk kita semua negara ini makanya tadi tidak ada yang eksklusif bumi ini milik bersama berarti harus diselamatkan secara bersama-sama tantangan kita tadi saya katakan penduduk ini terus bertambah umurnya makin panjang nah di tanggal Agustus ini sudah 7,8 miliar menurut hitungan-hitungan matematik sebenarnya bumi ini dihuni 5 miliar penduduk kapasitasnya sekarang sudah 7,8 nanti di generasi 20 tahun lagi Anda ketika berumur 30-40 sudah luar biasa bumi ini jadi kalau tidak kelola bisa jadi rusak sekarang kalau Anda ikuti pertemangan sudah ada mulai meneliti kehidupan di planet Mars jangan-jangan karena bumi ini makin sempit pilihannya pindah ke sana semua serba mungkin karena kemajuan IPTX nah saya kira itu yang bisa sampaikan untuk kita semua segaluk sepesannya terima kasih untuk pertanyaannya mudah-mudahan ada manfaat yang kita peroleh silahkan baik Pak terima kasih mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi silahkan oke Pak Zaya silahkan perkenalan diri dulu kenalkan nama saya Mazaya Eka Satyo Asyati dari SMA Negeri Tiga Pontianak ingin bertanya bagaimana dengan sampah masker paling tidak satu orang kan menggunakan satu masker setiap harinya minimal masker kan tidak bisa terulai dalam waktu yang singkat jadi bagaimana solusi dalam waktu dekat ini untuk sampah masker apakah bisa di recycle terima kasih Kak mungkin Kak bisa menjawab silahkan Kak oke terima kasih pertanyaannya benar ya sampah masker kita sekarang lagi bumi-buminya kita pakai setiap hari kalau misalnya kalian pernah dengar berita baru-baru ini ada aku nggak tahu hewan apa yang ada di laut itu tuh masker kita tuh nyangkut di badan mereka gitu loh pas dibelah karena maskernya pada akhirnya terbuang ke laut kayak gitu maksudnya berujung ke laut kayak gitu sebenarnya kalau misalnya dari WHO tidak ada apa ya mengeluarkan statement resmi kayak maskernya pada akhirnya harus digimanain tapi aku sering banget nonton pada belakangan ini di beberapa sosial media ada video-video yang gimana caranya pada akhirnya maskernya mereka recycle jadi misalnya dilipet terus kayak dibikin kerajinan dan segala macam kayak gitu aku rasa kalau ini bisa diterapin gitu loh sama kita anak muda karena kan kita punya banyak waktu luang ya dan masker yang kita pakai juga gak sedikit kayak gitu kalau misalnya kita sering keluar rumah jadi selain kalian jadiin kerajinan hal yang paling penting adalah buang pada tempatnya sih karena aku percaya nanti di akhir di TPA itu tuh bakalan dikelola lebih lanjut sama TPA-nya kayak gitu dibandingkan kalau misalnya kalian bingung sampahnya mau dikemanain terus kalian malah kayak yaudah buanglah di got buanglah di sungai kayak gitu atau buanglah di mana atau yaudahlah aku simpan aja dan segala macam kayak gitu dan kalau misalnya kalian apa bingung kalian juga bisa gitu loh nyimpan masker kalian sampah masker kalian terus nanti kalian antarin masker itu ke tempat sampah kayak gitu eh bukan tempat sampah ada kayak yang namanya Angkuts kalau kalian tahu itu salah satu organisasi juga yang diperakarsai sama anak untan mereka itu kayak bisa ngejemput sampah-sampah kalian yang kemudian nanti mereka yang bisa ngedaur ulang itu kayak gitu itu sih dari aku baik terima kasih kak mungkin ada tambahan dari pangeran mengenai sampah masker tadi iya jadi memang ini masih tantangan kita ya ini data saya dapatkan ada 2825 rumah sakit di negara kita ini ternyata dari 2000 itu sekitar baru 10% 96 rumah sakit yang mempunyai namanya insinerator nah ini alat pembakar sampah hingga tuntas nah sampah rumah sakit ya termasuk juga seperti kita ini harapan kita juga ada begitu di TPA tempat pembangunan air ya betul tadi kata Stephanie kita sendiri sebenarnya jangan malah saya lihat ada supaya masker kita itu contoh ya dirusak aja supaya jangan di tempat pembungan sampah diambil pemulung dicuci lalu dibungkus plastik dijual lagi nah itu ya kita tidak jamin kesehatannya jadi memang seperti yang disebutkan tadi kita yang harus harus care jangan disimpan dibuang ke tempat sampah kalau boleh dironyok-ronyok baru dibuang supaya jangan dipakai lagi nah nanti di pembungan akhir bisa di kalau ada pembakaran lebih bagus tetapi itulah kenyatannya sebenarnya bukan yang masker kan APD itu banyak sarung tangan segala macam nah kalau di rumah sakit sebenarnya harus langsung dibakar habis tapi ternyata baru 96 rumah sakit di Indonesia ini yang mempunyai yang namanya insinerator nah ini menjadi perhatian pemerintah juga saya kira nah itu yang bisa disampaikan sebagai informasi segala terus juga sebagai membawa kita juga boleh berkontribusi kecil tersekadang tadi ya masker itu jangan dibuang digot ya ke tempat sampah supaya menyatu dengan kalau bisa dirusak saja talinya satu supaya jangan bisa dipakai lagi saya jadi curiga yang dijual per hela itu oleh yang yang di tepi jalan itu digantungkan nah khawatir itu dicuci di serika atau di apalah lalu dijual lagi jadi perlu perlu cari informasi tentang hal-hal itu sebaiknya kita kalau membeli beli yang dari tempat yang layak mudah-mudahan dengan begitu kalau tidak lakukan tidak di dipakai lagi itu nah itu saja untuk menambah yang dikatakan oleh Stefani tadi saya kembalikan ke moderator baik Pak terima kasih kalau bisa sampah masker kalian juga sebelum dibuang disobekin dulu setengahnya jadi kayak dibagi dua gitu jadi gak dipakai lagi iya diputus talinya pun bisa ya putus talinya supaya jangan dipakai silahkan moderator baik terima kasih Pak bagaimana atas jawaban dari Pak Meren dan Kak Stef tadi Mazaya oke mungkin Mazaya ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Stef di kolom chat oke bagaimana tanggapan Kakak mengenai peraturan pemerintah yang dibuat tetapi tidak memperhatikan isi lingkungan seperti saat ini populasi hutan yang semakin menipis oke kalau menurut aku peraturan yang udah dibuat pemerintah sudah pasti di-reset dulu gak mungkin pemerintah buatnya ngasal buat kayak gitu aku yakin udah ada penelitiannya dan segala macem kayak gitu jadi aku percaya peraturan yang udah dibuat pemerintah itu udah sesuai sama apa yang lagi dihadapi kita saat ini kayak gitu kalau masalah populasi hutan semakin menipis di Kalimantan kalau kalian tahu Jalan Parit Demang yang menuju ke kalau lurus ke Perdana kalau belok kanan ke Reformasi disitu banyak sekali hutan banyak sekali tanaman hijau tapi kemarin sempat kebakaran besar yang terakhir kita ada kabut asap itu adalah karena kebakaran hutan yang ada disitu jadi sebenarnya itu bukan salah pemerintah tapi itu adalah salah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menurut aku pemerintah juga udah punya peraturan-peraturan yang bisa menjawab kondisi-kondisi seperti itu kalau misalnya pelakunya ditangkap kemudian nanti dikemanakan dan segala macam baik, terima kasih Kak mungkin ada tambahan dari Pak Meran silakan Pak iya memang menjadi tantangan ya tadi saya bilang tadi itulah pembangunan dijalankan tapi sekaligus juga berharap lingkungan diperhatikan yang di Kalimantan itu habitatnya orang hutan kan terganggu karena perubahan hutan jadi Perkebunan Kelapa Sawit nah ini penting pengawasan dari Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan Siapa yang tidak sesuai dengan perizinan pendegakan hukum harus berlaku itu yang sudah lakukan dan itu saya lihat sudah dilakukan pemerintah ya yang di Riau yang dimanapun ada teguran bahkan ada sanksi dicabut izinnya nah seperti itu dia harus tegas memang kalau bagi perusahaan tidak ada perubahan cara pandang ingin meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya tapi tidak memperhatikan lingkungan ini kan tidak peduli ini yang harus pemerintah betul-betul selektif kalau dia salah penegakan hukum harus jalan yang sampai terganggu seperti habitat orang hutan itu jadi lari kemarin saya lihat baru dikembalikan tapi karena tadi penggantian areal itu jadi perkebunan sawit pembakaran hutan untuk membuka buka lahan itu harus betul-betul poinnya adalah tegakkan hukum seadil-adilnya baik kepada para pengusaha jangan hanya pekerjaan yang ditangkap tapi pemilik usaha juga harus terkena sanksi karena sudah ada aturannya jadi peraturan yang diperlukan pemerintah kita sebenarnya sudah seperti dikatakan tadi tinggal ketika ada sanksi jangan setengah-setengah jangan pilih kasih yang ini dihukum yang lain tidak jadi semua harus bergerak bersama di pendagang hukum di bisnisnya pun harus jalan supaya semua terhidupi masyarakat sekitar diuntungkan saya kira itu untuk isu lingkungan ini yang dikatakan peraturan pemerintah sudah tersedia daerah juga harus eh harus ketat juga jadi tidak boleh bupati atau wakil bupati lengah atau ketakutan selalu ada dasarnya kementerian kementerian kemanen lingkungan hidup sejauh seiring demikian Anu moderator baik Pak terima kasih nah ini ada pertanyaan lagi dari Rafa Makaila dari SMA Negeri 1 Pacitan Jawa Timur mungkin kepada Kak Stefani Valencia Halo Kak oke pertanyaannya adalah gimana caranya kita mendorong bahkan mempengaruhi generasi muda sebenarnya kalau misalnya generasi muda sendiri itu tuh harus apa ya harus dari dalam diri mereka dulu mau kayak gitu untuk ngelakuin perubahan karena kalau misalnya kita paksa itu pada akhirnya juga mereka cuma sekali dong ngelakuinnya dan sisanya mereka yaudahlah karena udah gak disuruh lagi kayak gitu jadi yang paling pertama kayak yang tadi aku udah bilang selalu mulai dari diri kita sendiri kayak gitu terus kalau misalnya teman-teman kita masih menyepelekan dan segala macem hal yang bisa kita lakuin adalah negur sih kita kasih tau mereka kita kasih teguran dan kita kasih contoh nyatanya gitu loh dari apa yang mereka lakuin nanti hasil akhirnya tuh bakalan seperti apa kayak gitu terus apakah dengan teknologi yang canggih bisa mendorong pemuda untuk berubah tentu saja bisa kayak contohnya sekarang kita lagi ada di webinar ini ini adalah salah satu bukti bahwa teknologi itu bisa ngebantu anak muda untuk lebih peka dan lebih memperhatikan lingkungan kita kayak gitu atau cara lainnya kayak yang tadi aku bilang kalian bisa ikutin organisasi lingkungan kalian bisa ikutin kampanye-kampanye tentang lingkungan atau program-program pemintah yang berbau lingkungan kayak gitu jadi selain kalian harus peka sama keadaan sekitar kalian juga harus ajakin nih teman-teman kalian sekitar kalian untuk lebih dekat sama istilahnya apa yang sedang terjadi di sekitaran kita kayak gitu baik terima kasih Kak mungkin cukup atas pertanyaan dan jawabannya sesi diskusi kita akhiri nah karena sudah berada di penghujung acara mungkin saya akan mengumumkan beserta terbaik di webinar kita hari ini yaitu selamat kepada Gesi Amanda Citra dari SMA Negeri 1 Pontiana nah sebelum itu terima kasih saya ucapkan kepada narasumber keren kita telah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semua di sini semoga ilmu tersebut bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari nah kemarin kan kita ada sebuah tugas tugas membuat desain poster infografis nah dari dari tugas tersebut ada dua orang pemenang yang pertama yaitu selamat kepada Rafa Makela Yudiaris SMA Negeri 1 Pacitan Provinsi Jawa Timur dan juga selamat dan juga selamat kepada Krista Neva Lenora SMA Negeri 2 Pontianak nanti silakan menghubungi admin di WhatsApp group untuk informasi selanjutnya baik setelah webinar ini selesai akan ada tugas selanjutnya yaitu membuat sebuah artikel nah tentunya akan ada hadiah yang menarik bagi teman-teman yang menyelesaikan tugas tersebut baiklah terima kasih kepada teman-teman dan juga narasumber yang telah hadir saya semoga banyak ilmu yang didapat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan selama jalannya webinar ini saya akhiri jangan lupa untuk melakukan presensi ya karena akan ada e-sertifikat untuk teman-teman yang mengisi presensi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sehat ya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih salam sehat ya terima kasih kak stefani terima kasih terima kasih kak terima kasih kak terima kasih Assalamualaikum bapak dan kakak wah sumpah tayi latihan saya bapak sabar bapak pukulang bintang Pak Pulang bintang